Katim Wasef TMMD ke-118 Kungker di wilayah Sasaran di Jembrana, Pembangunan Strategis Hubungkan Akses Dua Desa. Ketua Tim Wasef Pustera TMMD, TNI Manunggal, Membangun Desa ke-118 Tahun 2023 Brik Jente N.I. Sudarwo Aris Nur Cahyo, meninjau lokasi Sasaran Pembangunan di Desa Banyu Biru, Negara, Jembrana, wilayah Kodim 1617, Jembrana, pada Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023. Dalam kunjungan itu, Dandim 1617, Jembrana Letkol Iftegu Dwi Raharja, Selaku dan Satgas TMMD memaparkan salah satu sasaran fisik adalah perabatan jalan, dengan panjang 1.473,50 meter, lebar 2,60 meter, dan tebal 0,15 meter, dan beberapa lainnya. Selain itu ada pula sasaran non-fisik. Brik Jente N.I. Sudarwo Aris Nur Cahyo mengatakan, TMMD merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh TNI secara terpadu dan lintas sektoral bersama kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, PEMDA, serta seluruh komponen masyarakat. Saya sudah melihat dari pertama kegiatan non-fisik, dengan antusiasnya, khususnya TNI itu, untuk percepatan stunting. Yang kedua, saya lihat sasaran fisik ini cukup bagus, harapannya nantinya ini semua hanya untuk kepentingan rakyat. Di mana pelaksanaan TMM itu sasaran fisik, sekali lagi saya ingatkan TNI bukan dari program terpadu yang punya TNI bersama dengan pemerintah daerah. TNI membantu pemerintah daerah untuk laksana pembangunan daerah, pembangunan daerah yang semuanya untuk kepentingan rakyat. TMMD dilaksanakan melalui kegiatan sasaran fisik maupun non-fisik guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tertinggal, miskin, terisolasi, terpencil, daerah tergolong tertinggal, miskin, perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah kumu perkotaan serta daerah lain yang terkena akibat bencana. Sasaran kedua TMMD adalah sasaran non-fisik dengan beberapa contoh kegiatan sasaran non-fisik diantaranya yaitu penyuluhan yang disesuaikan dengan tipologi di wilayah seperti penyuluhan pertanian, perkebunan, kesehatan, penyuluhan tentang bahaya narkoba, hukum, penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, pemutaran film kebangsaan, pelayanan kesehatan, penurunan angka stunting, kegiatan donor darah, perpustakaan keliling, sunatan masal serta pembagian sembako dalam rangka membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Tujuan kegiatan TMMD selain untuk membantu percepatan pembangunan di daerah juga untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat serta sebagai sarana untuk mempererat kemanunggalan TNI rakyat. Program TMMD dilaksanakan melalui proses perencanaan yang mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat di lokasi sasaran TMMD dengan melibatkan semua unsur-unsur yang terkait, dimulai dari tingkat desa kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Sementara itu, Dandim 1617, Jembrana, Letkol Iftegudwi Raharja menuturkan alasan pemilihan sasaran adalah masukan dari masyarakat melalui perbekel desa Banyu Biru. Adapun sasaran fisik meliputi pembangunan jalan rabat beton panjang 1473,30 meter, lebar 2,60 meter, tinggi 0,15 meter, dan dinding penahan tanah panjang 80 meter tinggi 1,5 meter, plat deuker panjang 7 meter, lebar 0,6 meter, tinggi 0,6 meter. Kemudian sasaran non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan pertanian dan perkebunan, sosialisasi narkoba, penyuluhan pencegahan, penanganan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, penyuluhan kebon kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan hukum berlalu lintas, sosialisasi lingkungan hidup, penyuluhan peternakan, penyuluhan percepatan penurunan stunting, posyandu dan posbindu PTM, penyakit tidak menular.